dan DPR punya marwah itu ya karena Fahri dan Fadli kemudian ada Rahma sahabat saya dan kemudian ada Om Acai terus ada IJP dan sebagainya Bu Dr. Husnur Maria yang saya hormati tapi saya ingin, pertama saya ingin menyampaikan begini saya ini belajar banyak hal dari banyak tokoh pergerakan di Indonesia ketika saya masih kuliah di Stan saya Pak Amin baru pulang dari Amerika saya sempat ketemu beberapa kali dan kemudian pada saat kuliah di Stan itulah saya belajar banyak dengan tokoh misalnya Sahril terus juga ketemu Bang Hariman dan banyak hal terus kemudian saya refleksikan dalam perjalanan hidup saya bahwa tokoh-tokoh pada masa itu ada yang 66 kemudian 74 Malari kemudian ada 98 dan sebagainya semuanya adalah mempunyai romantisme ketika kita bicara hari ini tentang 98 romantisme itu kembali lahir coba kalau kita refleksikan sebuah sejarah dan romantisme itu di dalam politik itu adalah cerita romantisme itu akan menjadi sebuah cerita tentang membalik kembali sejarah tentang mendudukkan peran masing-masing bagaimana kemudian di 66 itu semua orang ingin mempunyai tempat di dalam sejarah 66 di 74 itu klaimnya Bang Hariman sebagai tokoh sentralnya dan ingin punya tempat sentral di sejarah 74 Malari kemudian 78 Bandung dan sebagainya sampai kemudian 98 masing-masing ingin mempunyai tempat sentral di dalam sejarah itu sebagai sebuah romantisme tetapi politik itu kan setelah itu apa coba bayangkan siapa yang berkuasa sekarang ketika mereka mempunyai distance mempunyai jarak dengan sejarah awal pembentukannya dan mereka kemudian kalau dikatakan bahasanya Bang Fati itu adalah para penikmat dari pergerakan itu pergerakan ini apa yang terjadi coba siapa yang berkuasa sekarang apakah mereka mempunyai peran yang signifikan di dalam perubahan besar Republik ini ya Pak kalau kita tanya Menteri Keuangan perannya di mana jangankan untuk sekelas reformasi 98 untuk kampanye Pak Jokowi perode kedua dia tidak turun tapi dia mempunyai peran dan kekuasaan yang luar biasa dan dia memegang peran itu begitu kuatnya apakah ini karena apa dan kita harus belajar dalam situasi seperti itu tidak punya peran apa-apa dalam sebuah proses transisi perubahan reformasi tapi dia punya peran mempunyai memegang kekuasaan menarik menarik bayangkan Bang Fahri ini kalau tadi Bu Dr. Husnul Maria bicara tentang yang pantas jadi presiden ya harusnya Fahri Fadli atau Pak Amin lah kita ngomong yang tadi Mas Derajat ngomong tapi kenapa mereka tidak ada apa ada yang salah apa tidak dalam cara kita mengelola negara dan membuat perubahan itu itu kenapa kemudian yang berkuasa orang yang tidak jangankan melakukan perubahan transformasi itu ikut kampanye aja enggak nah itu bayangkan terjerat kasus aja enggak masuk ke penjara itu bahkan dia punya peran sentral sekali nah ini yang ada yang salah apa dengan repubing ini dan kita kalau menurut saya ini adalah bagian dari kesalahan kita kolektif itu nah contoh sederhananya ini yang harus menjadi sebuah learning process kita di dalam mentransformasi negara ini ini eforia eforia yang ada dan kemudian romantisme masing-masing pada gerakan-gerakan inilah yang membuat kita hanya terpukau kepada sebuah pergerakan itu sebagai sebuah romantisme romantisme sejarah tanpa pernah kemudian kita ke depan akan mengisinya dengan apa Bang Farid tadi cukup bagus membaparkan bahwa ada 12% dari undang-undang yang lama undang-undang dasar kita dan kemudian ada 18% yang baru tapi apakah kemudian kita mengawalnya dengan baik dan kemudian implemented kemudian menjadi sebuah welfare state yang kita perjuangkan dimana rakyat itu menjadi sebuah tujuan kita dalam bernegara lah ini kan yang begitu kita berikutnya adalah coba bayangkan Legg Wolesa di Polandia dia menjadi presiden Polandia lihat toko solidaritas burung dan dia menjadi presiden itu terjadi mana-mana Mandela menjadi presiden setelah 26 tahun lebih dia di penjara dan dia menjadilah apakah kemudian mereka membuat sebuah romantisme yang berlebihan tidak tapi bagaimana mengebut kekuasaan dan kemudian orang-orang yang terlibat di dalam proses transformasi itu terlibat aktif di dalamnya bukan sebagai pemain figuran tapi sebagai pemain itu inilah yang kalau menurut saya harus kita kembangkan di dalam diri kita kesalahan saya kalau melihat romantisme itu kesalahan saya adalah tidak terlibat aktif di 98 tapi apakah itu sebuah penyesalan yang harus kita tangisi dan kita ratapi tidak tapi kemudian bagaimana kita begitu kita tercebur di sana kemudian kita memposisikan dalam sebuah stand yang jelas kita di pihak mana dan lawan kita siapa inilah yang kemudian harus menjadi contoh sederhana tadi seperti IJP kenapa IJP kemudian romantisme itu tidak menjadi penyemangat dia untuk ada di dalam inti kekuasaan dan bukan menjadi pemain figuran kalau kita berada di DPR kita menjadi pemain inti di DPR tapi DPR ini apa ruang apa yang kita punya inilah kalau menurut saya ini yang harus menjadi perenungan kita bersama ketika kemudian sejarah perubahan reformasi itu makin jauh jaraknya dengan wilayah yang ada dan ruang dan waktu orang makin lama apa kacamatanya makin rabun sejarah itu kemudian tertinggal dengan keadaan dan situasi sesaat yang butuh perhatian lebih kemudian orang akan berbicara apa oh itulah inilah kacamatanya cara pandang kita juga makin miopi makin jauh itu ini kebenaran menjadi makin kabur ketika orang mengaitkan dengan reformasi inilah yang kemudian harus menjadi pemikiran bersama sehingga selalu ada teori di Indonesia ini mengatakan kalau kita ingin melakukan perubahan harus ada goro-goronya apakah goro-goro ini harus selalu menjadi sebuah pemantik adanya perubahan yang signifikan kata orang menuntaskan reformasi kenapa kemudian kita di saat kita sudah bebas berbicara demokrasi sebagai aturan kita bernegara dan kita sepakati partai ini sebagai sebuah cara kita berdemokrasi coba perhatikan dinamika yang ada di partai cara merebut partai ketua umum partai oligarki partai dan sebagainya apa yang terjadi pemikiran-pemikiran ini adalah menyehatkan partai karena apa alat demokrasi itu adalah di partai saya bangga berada di gulkar karena apa gulkar inilah selama ini menjadi tolok ukur bagi semua partai-partai ketika orang berbicara tentang demokrasi di tingkat partai baik baik inilah 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 kalau menurut saya pandangan saya sekilas tentang reformasi 98 terima kasih mas Nur bahwa permasalahan kita saat ini dalam menghadapi covid ini adalah pertarungan pengambilan kebijakan saya melihat orang yang selama ini dipersepsikan hebat dalam keadaan normal ternyata orang biasa saja ketika situasi tidak normal itu saja yang bisa saya sampai terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati